Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bandung, Jawa Barat ngabolaikan tarikan nyelundupkan narkoba anu ngandung bahan metamin atau wasabuti Malaysia ngaliwatan Bandara Husein Sastan, Gara Bandung. Lian tinyerek tersangka wanoja kelawan inisial M. Petugas OG ngamankan barang bukti narkoba 510 gram anu disumputkan ku pelaku dina pembalut. Petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat antukna ngabolaikan tarikan nyelundupkan narkoba anu ngandung bahan metafetamin atau wasabuti bandara Husein Sastan, Gara Bandung. Etaka sustekatohian belukar petugas ngarasa curiga karena paripola salah seorang penumpang wanoja kelawan inisial M. Satu tas turun ti pesawat Malindo Air penerbangan Kuala Lumpur, Bandung. Satu tas dipadeksa petugas mangihan serbuk kristal pulas bodas 510 gram anu dirong narkoba anu disumputkan ku pelaku dina pembalut. Dumasar karena keterangan tersangka etabarang haram teh ditampak di salah seorang lelaki warga negara Malaysia. Masuk ke wilayah Bea Cukai dia menyerahkan namanya dokumen CD custom declaration atas apa yang dia bawa. Kemudian petugas kita memerintahkan agar bawaannya ransel dan lain-lain dimasukkan ke mesin X-ray setelah kita X-ray ternyata tidak ditemukan apa-apa. tidak ditemukan barang yang biasanya kita curigai berdasarkan bentuk maupun apa namanya warna. Selanjutnya tentunya pelotak kita kalau tidak ditemukan di bagasi ya kita orangnya tidak beresal. Orangnya dibasalkan ke ruangan KUK khusus khusus dan beresal wanita bukan laki-laki. Karena wanita kan dibuka semua bajunya disuruh buka sendiri setelah itu kita dapatkan di pembalutnya ada genda berisotek yang disi serbuk manat putih yang kita duga adalah 6 petika dan setelah itu kita lakukan laboratorium dan positif memang itu adalah metabitamin jumlahnya bruto 500 gram jenisnya adalah metabitamin atau golongan satu-satu. Katohyana atau pasu alante nembonggen yang jaringan narkoba internasional masih ngamang patkin indonesia menangkah selesai di pasar narkotika yang gede di dunia. Balukar laku lampahna tersangka ditimpanan hukuman luyukana undang-undang menggunaan kapabianan turta undang-undang narkotika kalawan ancaman hukuman bui 5 tahun tepikas seumur hirup turta dengda 10 miliar. Yuwana Kurniawan Bandung TV terima kasih. Terima kasih.